Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kali ini kita akan compare antara Reno5 versus Reno4. Ini dari kemarin banyak banget di kolom komentar yang minta untuk di compare kedua handphone ini. Jadi hasilnya seperti ini untuk perekaman kamera depan. Untuk Reno5, resolusi kamera depan 44MP, sedangkan untuk Reno4, resolusinya 32MP. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya ambil di resolusi 1080p 30MP. Soalnya kedua handphone ini mentok di 1080p 30MP. Ini di dalam ruangan hasilnya seperti ini. Kita bawa ke luar ruangan. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan untuk perbedaan di luar ruangan. Kita coba untuk menghadap sumber cahaya hasilnya seperti ini. Ini untuk menyamping. Menyamping sumber cahaya. Dan ini untuk membelakangi sumber cahaya. Oke. Kita coba sambil jalan. Ini untuk harganya sendiri. Sama ya, dia 5 juta. Itu untuk Reno4 takal discontinue. Jadi gantinya untuk Reno5. Sekarang kita coba untuk aktifkan Ultra Stabil di kedua handphone ini. Hasilnya seperti ini. Oke, nah dan sekarang saya sudah aktifkan untuk Ultra Stabil di kedua handphone ini nih. Kedua handphone ini hasilnya seperti ini. Ini sama-sama stabil ya. Gimana menurut kalian lebih tertarik yang mana untuk kamera kedua handphone ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita coba untuk di dalam ruangan yang menggunakan Ultra Stabil. Nah hasilnya seperti ini. Kalau di dalam ruangan. Sekarang kita coba untuk recording kamera belakang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!